iya karena saya tidak mau tempat ini dihuni oleh makhluk lain karena banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin menempati tempat ini selain mohon maaf selain Mbak Lina tidak bisa melupakan kenangan dengan Mbak Ewa di tempat ini Mbak Lina ingin menjaga tempat ini dari makhluk-makhluk jahat iya aduh memangnya ada makhluk jahat yang ingin menempati tempat ini banyak manusia sebenarnya jika tempat ini tidak dipergunakan untuk hal-hal yang jahat atau tidak baik saya juga tidak apa-apa dan tetapi makhluk itu makhluk yang tidak baik beliau ingin menempati tempat Mbak Hewe ini berarti selama ini banyak makhluk yang ingin menempati tempat ini semenjak kepergian Mbak Hewe dan Mbak Nina selalu menjaga tempat ini memangnya makhluk yang Mbak Nina sebutkan atau yang Mbak Nina maksud itu makhluk seperti apa sih makhluk itu jika sudah menempati tempat ini hanya untuk dipergunakan untuk membantu manusia-manusia dengan cara yang tidak benar seperti manusia yang datang meminta nomor meminta pokoknya tempat ini akan disalah gunakan oleh makhluk itu makhluknya kalau boleh tahu seperti apa nanti jika kita berdemu kita bisa memberitahu jangan menempati tempat ini karena tempat ini memang diseterilkan atau tidak diperumpukan oleh siapapun itu makhluknya baru datang itu mas mana tuh itu oh itu Mbak Nina iya ibu yang ingin menguasai tempat ini iya itu jahat coba diomongin semua nah ibu datang kesini memang berniat ingin menempati ini lagi seperti yang kemarin kemarin iya nah ini kebetulan karena dia datang kesini sendiri kita gak perlu repot-repot nyari coba saya kasih tahu supaya tidak menempati tempat ini iya ini di bawah ini di bawah baik teman-teman eh jadi inilah makhluk sosok yang dimaksud oleh Mas Juka apa yang berisik banget sih ini Mas Juka yang dimaksud oleh Mbak Nina yang ingin menempati tempat Mbak Hewe untuk dipergunakan suatu hal kejahatan memberi nomor orang yang sedang mencari nomor token dan saya ingin memberi penjelasan ke maaf ini Astagfirullah eh mas kenapa itu gak tahu kok buruh sendiri ya Mbak Nina itu kenapa Mbak itu kenapa aduh kelep banget kenapa itu Mbak saya juga gak tahu buruh buruh kau Mas buruh Mas Juka sumpah gini tahu gak ya sudah berarti dia sudah tidak akan mengganggu mengganggu atau menempati tempat ini lagi Isya gak udah lebur seperti itu Mas ini geng-geng nyerang gede-gede datang gak 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 berarti gede-gede gimana nyerang aku megang kamera emang lu orang mungkin Mbak Isong selesai tinggi wiyo yuk Mas Juka Mas Juka bang leburin di belakang rumah tau kelepasan kali enggak bilang tapi gak apa-apa biarin oh ya sudah gini aja lebur ya kita tidak tahu yang leburkan siapa yang jelas informasi yang tadi tolong disampaikan ke yang lain iya nanti akan saya sampaikan ke semuanya iya oke terima kasih saya sampaikan terlebih dahulu iya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 oh bukan saya mas bukan sik mas eh coba jaket kerahmu itu diginiin apa dibuka sedikit kerah ini harus mari beraku harus ditambah jaket kerah wiyo jaket jaket mau dibawa coba gak dibuka sedikit eh pakai kalungan loh apa gara-gara itu ngomong apa gara-gara itu yuk gimana mas rambut itu tuh ada ada momen lucu ada makhluk yang pengen tempat ini dan itu mau dipergunakan dalam hal kejahatan seperti hal yang memberi nomor orang yang minta aku nyari nomor token mbak Nina itu gak mau pergi atau meninggalkan tempat ini sesuai penawaran atau penerimaan raja beragang karena pengen melindungi tempat ini nah kebetulan sosok itu datang sendiri baru aja jelik datang mbak Nina menjelaskan yaudah coba saya ajak di cara baik-baik saya jelaskan agar tidak melempati tempat ini baru berapa langkah black dust the bear ya mungkin gara-gara itu kali mas aku pakai kalung ini aku gak sadar soalnya tadi pas jauh ya enggak gelaran dekat tiba-tiba kayak gitu tadi mikirnya mas suka mas enggak kira mas suka nyerang ngomburi kelepasan atau gimana gitu enggak ngerti kalau makhluk yang jahat langsung dianuin gitu loh iya paling jahat tor corah itu kelas B mudah mudah untuk dileburkan mungkin kita juga tidak tahu makanya tadi tuh kita juga tanda tanya apa mas juga kelepasan ngetes ilmunya lagi tapi yang lainnya mas istri-istri yang lainnya mas yang lainnya lagi di ini disampaikan oleh mbak Nina maksudnya mak bersedia atau mau kesana atau enggak gitu mak lebur lebur langsung bling loh iya paling mas itu ngerti nek makhluk itu tadi jahat langsung efeknya kayak gitu mungkin tunggu cuman mas udah kira supur dong udah nih mas yaudah sambil menunggu mbak Nina mungkin kita beres-beres nanti kalau memang mbak Nina belum datang juga untuk menyampaikan informasi besok atau nanti siang kita kesini lagi untuk menanyai mbak Nina bagaimana iya udah ini sesi minggu baiklah terima kasih pada malam hari sudah menemani kita bermalam dua malam di tempat mbak Hewe tapi yang malam-malam tidak saya perbolehkan untuk direkam oleh mas Putra karena ada momen yang benar-benar enggak bisa saya tahan ya sudah terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh